Jual beli dalam Islam itu adalah sebuah hal yang disyariatkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang. Bahkan kehidupannya Nabi SAW lebih banyak pedagang daripada setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika umurnya 40 sampai 23 tahun. Tapi menjadi pedagang sebelumnya lebih lama. Tapi Nabi kita Muhammad SAW mencerminkan, memberikan kepada kita pengetahuan dan pengajaran bagaimana cara menjadi seorang pedagang yang benar. Dan sekali lagi saya katakan, berdagang itu ada bermacam-macam metode. Bermacam-macam konsep. Silahkan dengan metode yang bagaimanapun, konsep bagaimanapun, tapi jangan sampai menyalahi aturan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jual beli itu adalah tukar-menukar barang, penjual memberikan barang, pembeli memberikan uang. Dua-duanya itu dikatakan barang. Dengan tujuan untuk pemindahan kepemilikan. Sehingga tadinya barang itu milik penjual, sekarang menjadi milik pembeli. Dan si pembeli sekarang tidak lagi memiliki harganya. Karena harganya sekarang sudah menjadi milik siapa? Penjual. Itulah jual beli. Jual beli itu sendiri terdiri, di dalam jual beli itu ada lima hukum. Yang pertama adalah mubah. Dan itu adalah hukum asalnya. Tapi kalau begitu, kalau seumpah mah bisa, jangan kita itu melaksanakan segala hal, tapi di dalam kategori hukum mubah saja, karena tidak ada pahalanya. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengajurkan kepada kita untuk melaksanakan semua yang halal jadi sunnah, jadi pahala. Bagaimana caranya? Diniati dengan niat yang baik.